Berikutnya pemirsa, tiga pasangan kepala daerah dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2024, Kian Gencar, menawarkan program unggulan kepada masyarakat. Pasangan Ridwan Kamil Suswono janjikan rukun warga RW mendapatkan 200 juta rupiah. Pramono Rano Karno bakal hidupkan balai rakyat jika terpilih. Sementara calon independen Dharma Kun siapkan program selamatkan jiwa keluarga. Terima kasih telah menonton! Dan janji politik yang muluk-muluk. Para kandidat Kian Genjar menggelar pertemuan sambil berdiskusi untuk menyerap aspirasi warga Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil Suswono terang-terangan berjanji anggarkan 100 sampai 200 juta rupiah untuk setiap rukun warga atau RW di Jakarta. Jakarta itu harus berkeadilan tadi Bang Eki. Maka salah satu programnya nanti RW-RW akan kita kasih anggaran minimal 100 sampai 200 juta. Kurani tolong di... Karena saya sudah melakukan Bu, masa Bandung bisa Jakarta? Enggak. Apa yang terjadi? RW-RW warganya ikut mikirin mendesain sendiri wilayah. Ini coba bayangkan, terjadi perdebatan. Ini duit dari Pak Gubernur mau diapain? Apa ngurusin selokan? Apa bikin gerbang? Apa bikin modal UMKM warga RW-nya? Silahkan. Begitu juga dengan pasangan yang diusung PDI Perjuangan. Pramono Anung Ranokarno fokus pada program kelas menengah bawah. Salah satunya balai rakyat dihidupkan kembali. Anak, saya dan Bang Dul kami berdua berjanji bahwa persoalan real di masyarakatlah yang akan kami selesaikan. Contoh, disini orang yang kalau mau menikahkan anak, mau cari tempat untuk menikahkan anak aja, pusing, bingung. Betul gak? Kenapa gak diperbaiki salah satu tempat untuk balai rakyat yang ditawarkan kepada siapa aja. Boleh menggunakan dan gratis hanya menyewa yang murah, sederhana. Inilah persoalan-persoalan real di masyarakat yang sekarang ini dihadapi bersama. Sementara itu, bakal calon gubernur dari jalur perseorangan Dharma Pong Rekun bersama Kun Wardana punya program konkret untuk Jakarta. Yakni, selamatkan jiwa keluarga. Program konkret kami cuma satu, selamatkan jiwa keluarga kita. Selamatkan jiwa keluarga kita. Saya mengajak kepada kita semua untuk bersatu, bersama-sama. Untuk berjuang bersama, menyelamatkan keluarga kita. Mungkin bingung, kenapa saya mengajak begini. Karena selama ini kita terpisah-pisah. Sementara kepentingan kita sama. Ingin menjadikan Jakarta kuaman. Untuk menjadikan Jakarta kuaman, jiwa kita harus tenang. Aman jiwa baru bisa perut kenyang. Kalau kita tidak tenang, sulit kita untuk bekerja. Dari tiga kontestan tersebut, gagasan siapa yang paling nyata dan dibutuhkan demi menangkan hati warga Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Terima kasih.